Pemkap Rijang Lebong, Rabu pagi 26 Desember 2018, menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan butuh pelayanan publik di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Rijang Lebong. Acara pagi itu dihadiri Sekdar Rijang Lebong RADNI beserta para kepala OPD di lingkungan Pemkap Rijang Lebong. Kegiatan sosialisasi yang bertajuk kita tingkatkan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Rijang Lebong menjadi baik menuju Rijang Lebong Sejahtera pagi itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan materi dan pemahaman bagi para kepala OPD di lingkungan Pemkap Rijang Lebong mengenai standar kepatuhan SOP dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Sekdar Rijang Lebong RADNI menuturkan, selama ini pemerintah daerah telah berupaya dalam memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, namun masih terdapat kendala-kendala yang menjadikan upaya tersebut kurang maksimal. RADNI juga menyampaikan dukungan atas penyelenggaraan sosialisasi ini. Sekdar berharap dengan adanya sosialisasi ini, nantinya para kepala OPD akan dapat merealisasikan materi yang telah diterima dalam melaksanakan pelayanan publik dan tugas pokok fungsi di masing-masing dinas dan instansi yang mereka pimpin, sehingga kedepannya peningkatan kualitas dan nilai pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud. Pertama, kami sangat berhubung sekali apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini, di mana sesengahnya sosialisasi peningkatan untuk pelayanan publik kepada Jawa Lepong. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu BUMN, baik BUMD, kalau mereka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, ini sudah kita lakukan dengan apa yang ada di kita. Tapi mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan dari keuangan kita, keterbatasan dari tempat kita, keterbatasan dengan peralatan yang ada di kita, sehingga terkadang kita belum dapat melayangkan pelayanan kita dengan baik. Namun, ini sudah menuju Pak Rusman, bahwa seluruh OPD yang ada di Jawa Lepong ini sudah berusaha untuk melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pada para narasumber, nanti kami mengharapkan memberi materi kepada OPD kami ini, bagaimana nanti bisa berbuat dengan baik, sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat nanti tidak merasa kecewa. Ya, tidak merasa kecewa seketika dia ingin berurusan dengan kita. Karena sudah diwajibkan sekarang ini kita sebagai pelayanan masyarakat tadi. Waktu itu, dengan sosialis ini diharapkan para peserta mampu menerapkan dan melaksanakan di OPD masing-masing, untuk hidup oleh Kepala OPD, sehingga dapat memberikan, memujudkan pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga yang akhirnya nanti dari sosialis ini dapat meningkatkan kualitas dan nilai pelayanan publik pada pemerintah daerah-pemerintah di Jawa Lepong dan harap yang akan kita laksanakan. Apabila terdapat kesalahan dalam saya membawakan acara ini, saya mempunyai masyarakat yang cukup. Dari Rijalobong, Dodi Ansori, RATV.com Terima kasih. Terima kasih.